Intro Muhammad Supriyadi Namanya naik daun setelah bakat dan kemampuannya kian terasah di bawah asuan pelatih Garuda Asia, Fahri Hussaini. Supriyadi menjadi salah satu peman yang diwaspadai lawan. Kecepatan dan keberanian yang berduel dengan baik lawan kerap membuat pemain lawan kewalahan. Perjuangan keras yang ditempuh winger timnas U16 Indonesia itu berujung dengan gelar juara piala AFF U16 2018. Namanya memang tak setenar Amiruddin Baguskafi yang menjadi top skor piala AFF U16 2018 lalu. Namun kini, Supriyadi menjadi buah bibir. Itu semua diraihnya dengan tidak mudah. Remaja yang baru berusia 17 tahun itu harus berjuang keras meraih cita-citanya sebagai seorang pesepak bola. Perjuangan yang mungkin terbilang cukup berat bagi seorang anak demi mimpinya mengenakan lambang Garuda di dada. Akan tetapi, perjuangan keras Muhammad Supriyadi layak mendapat apresiasi yang tinggi. Muhammad Supriyadi punya banyak kisah pilu sebelum tampil bersama timnas U16 Indonesia. Bakat mengolasi kulit bundar memang sudah terlihat sejak Supri masih belia. Diawali dengan kipurannya di klub lokal bernama Rungkut FC. Pandai mengolasi kulit bundar, Supriyadi sering diajak untuk mengikuti turnamen sekelas Galadesa. Akan tetapi, meski nilir untuk bermain, Supriyadi sering absen. Tak punya uang, Supriyadi yang tidak ingin membebani orang tua lebih memilih untuk menjadi penonton. Karena di turnamen sekelas Galadesa, setiap pemain ditarik iuran untuk bisa ikut serta. Para pemain baru akan mendapat uang jika tim yang mereka bela meraih gelar juara. Hadiah uang di turnamen tersebut akan dibagi rata. Kalau soal biaya, saya jujur tidak bisa karena bapaknya juga pekerjaannya tidak tetap. Kadang ada, kadang juga tidak. Kalau ada turnamen maksud saya tidak usah ikut. Karena masalah uang tadi, karena bapak juga sudah sakit-sakitan. Supriyadi juga sempat tak dapat restu dari ayahnya untuk menjadi pesepak bola. Larangan ini semata-mata karena sang ayah tak punya uang. Karena hanya bekerja sebagai tukang bangunan dan sang ibu yang hanya berjualan es. Namun, tak demikian dengan sang ibu yang rela menyisikan penghasilannya demi membantu sang anak menjadi pesepak bola. Selain itu, semangat juang Supriyadi untuk menjadi pemain sepak bola profesional memang tak boleh dilupakan begitu saja. Dia rela menyisikan uang saku sekolahnya hanya untuk membeli sepatu sepak bola. Supriyadi tak hanya harus menabung setiap kali mengikuti turnamen lokal bersama rungkut FC. Salah satu pemain timnas Indonesia yang kini bermain untuk persebaya Surabaya itu juga harus pandai-pandai mengumpulkan uang agar bisa memiliki sepatu. Dulu Supriy itu pengen punya sepatu sendiri. Saya bilang saya belum bisa beliin. Uang dari mana? Saya cuma jualan es. Bapaknya tukang bangunan yang kerjanya tak tentu. Menyadari kondisi keluarganya, Supriy menyisihkan uang sakunya. Dia menabung 2.000 rupiah per hari. Jalengan itu disimpan di tas sekolah. Setelah 15 hari, Supriy membuka tabungannya. Tidak banyak yang didapatkannya. Cuma 30.000 rupiah. Tapi, kebutuhan sepatu mendesak. Supriy pun membelanjakan sepatu termurah. Sepatu itu bisa dipakai, namun tidak awet. Jadi Supriy menabung 2.000 rupiah setiap harinya. Itu uang sakunya yang saya kasih ditabungin, ditaruh di tas. Buat beli sepatu yang harganya 30.000. Tapi sepatunya tidak pernah awet karena baru dipakai sebentar langsung jebol. Dia pun beberapa kali membesarkan hati anaknya. Karena teman-teman Supriy memiliki sepatu yang bagus-bagus. Harganya pun bahkan 10 kali lipat dari sepatu yang biasa dipeli Supriy. Kalsum mengatakan, sepatu bukanlah hal yang penting, melainkan kemampuan bermain di lapangan dan dapat mencetak gol yang lebih utama. Dia bilang sama saya, Mak, sepatunya temanku lo bagus. Harganya 300 ribu. Lalu saya tangisi dia, Sudah nak, enggak apa. Wong mampunya beli yang murah. Sepatu mahal itu enggak penting. Yang penting mainnya bagus. Bisa mencetak gol terus. Kebiasaan Supriy pun dibawa hingga kini. Kalsum mengaku, Supriy kini memiliki banyak sepatu yang bagus-bagus. Tetapi dia mengaku padanya, jika sayang untuk mengenakan sepatu bagus untuk latihan dan turnamen. Alhasil, dia sering memakai sepatu yang biasa saja yang sudah jelek. Dalam perjalanan karirnya, Muhammad Supriyadi pernah menjadi korban penipuan oleh Oknum tak bertanggung jawab yang mengaku sebagai pencari bakat. Oleh Oknum tersebut, Muhammad Supriyadi dijanjikan akan disalurkan menjadi seorang pesiapak bola profesional dan diminta untuk membayar 1,8 juta rupiah. Namun, Oknum itu justru menelantarkan Muhammad Supriyadi di Jakarta hingga harus rela menjual sepatu dan bajunya untuk bertahan hidup. Kehidupan Muhammad Supriyadi mulai membaik setelah diajak bergabung oleh salah satu kenalannya ke Bina Taruna. Kebutuhan Muhammad Supriyadi pun tercukupi oleh Bina Taruna hingga mengikuti seleksi timnas Indonesia dan direkut oleh pelatih Fahri Hussaini. Kini, karir Muhammad Supriyadi mulai meroket setelah sebelumnya membawa tim Garuda Asia menjadi juara biala AFF U16 untuk pertama kalinya. Kecepatan dan kekesitan Muhammad Supriyadi menjadi andalan pelatih Fahri Hussaini, jururacik timnas U16 Indonesia kala itu. Beruntung, berbagai nasib buruk yang menimpa pemuda kelahiran 23 Mei 2002 itu di masa lalu tak menyurutkan semangatnya untuk menjadi bintang baru Indonesia. Terus semangat, Supriyadi, buat bangga orang tuamu dengan prestasi. Terus semangat, Supriyadi, Terus semangat, Supriyadi,